Cara melatih burung kutilang free ply Alhamdulillah akhirnya Perawatan pikat kutilang Ini dia teman-teman telurnya Oke semuanya Kali ini saya mau berbagi tips Cara menjadikan anak burung kutilang jadi pikat Nah disini saya punya anak burung kutilang teman-teman Rencananya sih mau dijadikan pikat cengkram Gimana cara tutorialnya Ayo kita langsung aja Siapkan tangkeringan seperti ini Agak sedikit miring teman-teman Kita letakkan calon pikatnya Sekalian kita jemur Kalau bisa sih di pagi hari sama sore hari Kalau kita sering lakuin ini Nanti diranting pas bawa mikat Dia bakalan terbiasa teman-teman Dan gak bakalan ngegelantung Semua pikat punya saya Pelatihannya seperti ini teman-teman Makanya pas dibawa ke ranting Dia sudah terbiasa Dan disana juga gak pilih-pilih ranting Setelah penjemuran kita masukkan kotak teman-teman Biar dia itu terbiasa Mau jauh atau dekat Kalau bisa sih kita harus selalu bawa jarak jauh teman-teman Bawa naik motor Biar dia itu gak kaget Ataupun takut Semoga bermanfaat Tutorial menjinakan total anak burung kutilang Oke teman-teman semuanya Hari ini saya membuat tutorial menjinakan burung kutilang Ini kan rencananya mau dijadikan pikat cengkram Pikat cengkram itu harus jinak total teman-teman Kita harus selalu ngasih kode dari dini teman-teman Kasih dengan kode siulan Terserah sih itu mau kode apa Biar kita pas manggil dia Dia mau nyamperin Nah contoh seperti burung saya ini Setiap saya siulin Dia bakalan nyamperin teman-teman Lucu banget kan Bisa-bisa kalau kita pergi kemana-mana Dia ikut terus Dan jangan lupa juga Setiap saat kita harus manjakan dia teman-teman Biar dia itu ngerasa Kalau kita itu sayang sama dia Lakukan pelatihan seperti ini setiap hari Semoga bermanfaat Terima kasih Perawatan pikat kutilang sebelum berangkat Bersihkan kandangnya Ganti purnya Dan ganti air minumnya Jangan lupa juga teman-teman Harus dikasih pisang Cuacanya bagus Sekalian aja kita mandikan Biar burungnya itu sehat Jauh dari penyakit teman-teman Biasanya kalau jarang dimandikan dan dijemur Burungnya itu akan sakit teman-teman Bulunya itu akan ngembung Sekiranya sudah dimandikan Baru kita jemur Semaksimal mungkin Itu juga kalau cuacanya bagus ya teman-teman Kalau cuacanya mendung Jangan dimandikan Cukup angin-anginkan aja Setelah penjumurannya cukup Jangan lupa teman-teman Kasih ulat hongkong Biar nanti pas kita bawa mikat Burungnya itu gacor Soalnya ulat hongkong itu Bisa bikin mental burung kita bagus teman-teman Jangan sering-sering tapi Satu minggu dua kali Atau pas mau berangkat mikat Biar nanti pas di tempat mikat Burungnya itu emosinya bertambah Mungkin sekian aja tutorial dari saya Terima kasih Tutorial menjinakan burung liar di malam hari Oke teman-teman semuanya Kali ini saya mau tutorial Cara menjinakan burung liar di malam hari Nah teman-teman semuanya Harus nyempetin waktu Pegang burung liarnya di malam hari Biar burung liarnya terbiasa Dengan bau kita Dan selalu ada waktu buat dia Jadi burung liar pun ngerasa Kalau dia itu diperhatiin Kalau cuacanya bagus Bisa dimandikan juga teman-teman Dengan cara disemprot Tapi jangan terlalu basah Sering-sering lah burung liarnya diajak main malam-malam Kalau di malam hari burung liarnya tidak terlalu agresif Alhamdulillah banget burung mantenan punya saya ini Udah sekitar 2 mingguan Nah badannya juga udah mulai gemuk Dan udah mulai mau jinak Udah makan jangkrik Atau gula tongkong juga di tangan saya Karena saya siang dan malam selalu ada waktu buat burung mantenan ini Dan burung mantenan ini juga udah mau bunyi Stressnya juga udah mau sembuh Alhamdulillah banget Next video kita update lagi Terima kasih banyak teman-teman semuanya Alhamdulillah banget teman-teman Burung parkit punya kita ini bertelur teman-teman Enggak disangka Saya enggak pernah ngecek beberapa hari ini Cuma ganti makanan aja Pas saya cek barusan Ternyata dalamnya itu udah bertelur teman-teman Telurnya baru satu Nah ini dia teman-teman telurnya Alhamdulillah banget ya Baru satu biji nih Mudah-mudahan bertelur lagi Oke kita langsung aja tutup sangkarnya teman-teman Oke teman-teman burung parkitnya udah kita amankan Alhamdulillah tadi ada telurnya satu Mudah-mudahan bisa sampai menetas oke Nah disini juga Saya lagi jemur burung kutilang nih Burung peleci sama burung koning Oke teman-teman semuanya Ini saya akan tutorial Cara membuat racikan buat burung sogon Biar burung sogonnya sehat dan gacor Langkah pertama Siapkan air setengah gelas Kemudian kasih gula 4 sendok atau 5 sendok makan Lalu kita campurkan air dan aduk Sampai bener-bener larut Setelah air gulanya larut Kita kasih susu satu set Lalu kita campur sampai bener-bener tercampur Setelah air gula dan susu tercampur Jangan lupa kita kasih telur Tapi kuningnya aja Terserah mau kasih telur apapun Kemudian kita aduk sampai bener-bener rata teman-teman Racikan ini bisa tahan lama Yang penting teman-teman setelah dipakai Kita simpen di dalam kulkas Dijamin burung sogon juga bakalan suka Dan bakalan gacor Setelah selesai diaduk Langsung aja kita kasihkan Disini juga saya sekalian jemur burung nih Ada burung terucukan, burung cendet, burung peleceh, dan burung konin Ada juga burung umpit jepang Nggak cuma burung sogon aja Burung peleceh juga Saya suka kasih racikan ini Oke teman-teman semuanya Di kesempatan kali ini Saya mau tutorial cara melatih burung kutilang freefly Lakukan hal seperti yang ada di video Itu setiap hari teman-teman Dan jangan lupa juga kita harus selalu kasih kode Kodenya bisa menggunakan peluit atau siulan Lakukan pelatihan seperti ini dari dini Dijamin teman-teman sampai besar nanti dia bakalan freefly Ini udah terbuki teman-teman Sekali saya siulan burungnya tuh langsung nyamperin Jangan lupa juga pas nyiulnya Kasih makanan yang dia suka Misalkan jangkrik atau ulat hongkong Dan jangan lupa juga kasih nama teman-teman Nah punya saya namanya itu lolon Karena dia itu anak tunggal Setiap kita kasih siulan Jangan lupa panggil namanya Dijamin teman-teman Pasti bakalan nyamperin Kalau cuma siulan aja Takutnya orang lain siul dia nyamperin Kalau siulan dan nama Pasti nyamperinnya bakal ke kita Nah mandikannya dengan cara seperti ini teman-teman Nah ini yang sering saya lakukan Next video kita update lagi perkembangannya Terima kasih banyak teman-teman semuanya Oke teman-teman semuanya Di kesempatan kali ini saya mau tutorial Cara menjinakkan burung hantu Dan tidak nyakar ataupun menggigit Nah ini kan burung hantu Dapat dari alam teman-teman Jadi dia itu masih galak Dan masih giras juga sih Kadang sering matokin juga teman-teman Apalagi sakaranya itu lumayan sakit Nah gimana caranya supaya cepat jina teman-teman Caranya pemberian makannya teman-teman Pemberian makannya itu dengan cara dialas Misalkan satu hari itu dikasih makan Tiga kali atau empat kali Nah kita pagi-pagi kasih makan Misalkan jangkrik 20 biji Udah biarin Tengah harinya kita kasih makan Inpun misalkan ya Inpun Se kenyangnya Dan kesorean harinya Kita kasih jangkrik lagi Nah lakukan Hal seperti itu setiap hari teman-teman Dijamin dalam satu minggu Pasti jinak Seperti ini teman-teman cara-caranya nih Dia kan senang tuh Itu juga loh-loh seperti ini teman-teman Tutorial meloloh burung emplit kaji Biar sehat dan cepat besar Siapkan beras kemudian kita kasih air Rendem selama dua jam atau tiga jam Setelah kita rendem selama dua jam atau tiga jam Lalu kita lembutkan Makin lama rendemnya Makin enak juga teman-teman umbuknya Kurang lebih seperti ini Tapi jangan terlalu halus juga ya teman-teman Kalau terlalu halus nanti jadinya kayak bubur gitu Kemudian kita siapkan bubur sun rasa beras merah Lalu kita campur Jangan banyak-banyak ya Secukupnya aja Setelah dicampur kita aduk sampai benar-benar rata teman-teman Tapi jangan terlalu banyak airnya Langsung deh kita kasih makan burung emplit kajinya Semoga aja burung emplit kaji ini sehat ya teman-teman Dan besar Nanti kita latih priplay Kalau saya sendiri kasih makannya dengan cara langsung teman-teman Bisa menggunakan lidi atau apapun Kalau menggunakan pipet Kemungkinan besar itu bakalan masuk angin teman-teman Nah ini dia emplit kajinya teman-teman Ada lima ekor Wih mantep banget ya Alhamdulillah akhirnya saya punya juga teman-teman anak emplit kaji Kemarin dikasih tetangga Katanya gak bisa ngurus Semua anaknya ada lima ekor nih Kira-kira bagusnya dikasih nama apa Komentar di bawah ya teman-teman Nah disana juga ada anakan burung putih ilang tuh Lagi proses pelatihan priplay Ini juga rencananya Anak emplit kaji juga mau saya latih priplay teman-teman Biar nanti pas udah gede selalu ikut Biar mikat ada kawan Mantep kan kalau kita mikat burung ditemani sama burung Nanti saya akan tutorial cara melolohnya ya teman-teman Biar burungnya itu sehat Udah 3 hari saya urus Alhamdulillah pada sehat teman-teman Kalau burung gak sehat itu bisa dilihat dari kotorannya Kalau kotorannya keras berarti burungnya itu sehat Tapi kalau kotorannya itu mencret Berarti burungnya itu sakit Next video saya akan update perkembangannya ya teman-teman Sampai gede Sampai jadi nanti burungnya Makanya teman-teman semuanya Jangan lupa follow, like, komen, dan share Biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih